Intro Kita hidup di dunia ini Banyak sekali cobaan-cobaan yang kita hadapi Mari kita lihat Apa saja ya godaan-godaan yang dilakukan iblis kepada anak-anak Tuhan Hahaha ini dia Bermain game Iblis sering sekali menggoda anak-anak untuk selalu bermain game dan lupa nasihat orang tua Hahaha aku adalah sang Aku suka mengajari kalian untuk selalu berbohong Hahaha Dan aku adalah Krops Aku menggoda anak-anak untuk selalu melawan orang tua Hahaha Nama ku adalah Iblis Gimboy Aku selalu mengajari anak-anak untuk selalu berkelahi Hahaha Dan aku adalah Iblis Irea Aku mengajarkan dan menggoda anak-anak untuk mencuri Aku adalah Iblis Frir Aku selalu menggoda anak-anak untuk menonton menonton dan menonton Hai aku adalah Iblis kecantikan yang menggoda kalian untuk sombong Hahaha Aku adalah Iblis Bons Aku adalah Iblis Bons Mengajari anak-anak untuk selalu bermalasan Malas belajar Baca firman Tuhan dan berdoa Hahaha Aku adalah Iblis Medusa Yang mempengaruhi anak-anak untuk menjadi penakut Hahaha Nah itu semua adalah goda-godaan Iblis kepada anak-anak Tuhan Yesus Takut ya Mari kita lihat lagi apa saja dosa-dosa yang kita lakukan kepada Yesus Nah itulah godaan-godaan Iblis yang membuat Yesus bersedih kepada kita Mari kita lihat dosa apa saja yang lagi kita lakukan Ini diri kita dalam kehidupan Dan dosa kita penuhi dengan kejahatan Kita melawan orang tua Mencuri Suka marah-marah Berbohong Nyontek Iri hati Wow banyak sekali dosa yang kita lakukan ya Lihatlah Dosa kita dihapus Yesus Kita disesatkan oleh Yesus Maka dari itu kita harus percaya kepada Yesus Menyerahkan hidup kita kepada Yesus Hanya Yesus lah yang bisa jadi judul Samad kita sepertinya Maka dari itu kita harus berdoa Baca firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan setiap saat Dan yakin dan percaya bahwa Yesus ada untuk kita Nah kamu harus tetap berserah kepada Tuhan Oke Dan kamu semuanya harus ingat bahwa Yesus cinta kamu Cinta kita semuanya Efesus 1 ayat 7 Kristus mengorbankan darah nyawanya untuk membebaskan kita Yang bermaksud bahwa dosa-dosa kita sekarang telah diampuni Kristus melakukan ini karena Tuhan sangat baik kepada kita Tuhan mempunyai kebijaksanaan dan pengertian yang besar Tuhan mempunyai kebijaksanaan dan pengertian yang besar